Dihapusnya pengurangan kuota haji secara nasional dengan sendirinya kuota jamaah haji merangin jadi bertambah sejak tahun 2017 hingga 2018 ini. Rencana awal akan diberangkatkan 420 orang, kini bertambah menjadi 541 orang. Meski demikian, dari 541 orang menurut kemenak merangin, masih mencatat 17 orang diantaranya masuk kategori jamaah haji cadangan. Lantaran belum melakukan pelunasan pembayaran, penyelesaian pengurusan paspor dan pisah. Marwan mengatakan, dengan pengapusan pengurangan kuota haji tersebut, bisa memberikan dampak positif terhadap jumlah keberangkatan. Sementara itu, jumlah haji yang berangkat di tahun 2018 ini, berdasarkan biaya haji sesuai dengan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2017 tentang biaya penyelenggaraan haji, para jamaah haji wajib melunasi biaya sebesar Rp32.125.650. Jamaah haji 2018, jumlah jamaah haji kita yang terjaring dalam kuota 2018 ini adalah sebanyak 541 orang. Ini ada mengalami peningkatan, ketika tahun yang lalu ada 420 orang, sekarang 541, berarti ada peningkatan lebih kurang 120 orang untuk tahun ini.